Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Yang masih belum on-camp, harap segera on-camp, tawajuh di dalam belajar, siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin Ahmad, hafizuallahu ta'ala, waro'ah. Siap dengan pakaian yang rapi, siap dengan kitab dan modul, serta buku catatannya, bertanya dengan baik jika ada kesempatan yang diberikan oleh Ustaz Amin Ahmad, karena pertanyaan tersebut insyaallah akan memudahkan untuk di dalam belajar. Nah, toib tanpa perpandamu pertima di sini, karena Ustaz Amin Ahmad telah hadir di antara kita pada majlis online ini, langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin Ahmad, hafizuallahu ta'ala, waro'ah. Kepada Ustaz Amin Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan faliatafadul mashkuro. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita melanjutkan belajar suraf dulu, sedikit. Silahkan dibuka dulu untuk modul surafnya. Sepertinya sampai di alaman 17 ini, kalau tidak salah. Sekarang kita sampai di pembahasan Mas Dar. Jadi kita sampai di urayan-urayan dari istilah-istilah yang ada pada tasrif istilahi. Tasrif istilah itu kan terdiri dari fail madi maklum, fail mudarek maklum, masdar, isim fail, isim mamul, isim zaman, isim makan, isim alat. Fail madi maklum, fail madi maklum, fail mudarek maklum, fail mudarek maklum. Sekarang kita masuk ke masdar, kalau tidak salah. Baik. 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 pada adat saja. Jumlahnya berapa. Sedangkan adat itu adanya isimufrod, isimutana, dan jamaah. Hanya tiga saja. Dan masdar itu nanti identiknya dengan irob mansub. Masdar itu kalau ditampilkan dalam tasrifan maka dia dimansubkan. Karena masdar itu identik dengan makhul mutlak. Insya Allah nanti di DL3 kita akan belajar makhul mutlak. Tapi harap diingat masdar itu tidak selalu dibaca mansub. Ya bisa marfok, mansub, dan majur tergantung awamil atau kedudukannya di dalam kalimat. Ada pun kalau masdar itu ditampilkan secara mansub di dalam tasrif istilahi ataupun luhawinya, itu sekedar untuk mengingatkan saja bahwasannya masdar itu nanti identik dengan makhul mutlak. Makhul mutlak itu adalah suatu kedudukan yang memang irobnya mansub. jadi sekedar untuk mengingatkan saja. Jadi sekedar untuk mengingatkan saja. Setiap maful mutlak itu adalah masdar, tapi tidak setiap masdar digunakan sebagai maful mutlak. Gitu ya? Baik. Oleh karena itu, untuk tasrifanya juga ditampilkan secara mansub. Fa'lan. Nah itu, itu adalah isimu frat, mansub. aslinya adalah fa'lun. Ya, hukum asalnya ya fa'lun marfu dulu. Kemudian dimansubkan fa'lan. Kemudian fa'laini itu adalah isimu sana. Awalnya adalah fa'lani. Isimu sana mansubnya dengan yak, makanya di pria fa'laini. Dan fa'latin itu adalah bentuk jamaknya. Harap diperhatikan, nanti masdar itu ketika menjadi jamak menggunakan jamak muhanas salim. Ya, harap diperhatikan itu. Masdar itu apabila jamak maka menggunakan jamak muhanas salim. Bukan jamak mutakas salim dan bukan jamak taksir. Melainkan jamak muhanas salim. Yaitu ditambah alif dan tak di belakangnya. Dan jamak muhanas salim mansubnya dengan kasroh, makanya fa'latin. Ini berlaku untuk semua masdar. Baik yang sulati mujarot maupun yang guairu sulati mujarot. Misalnya ini, misalnya dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Amin, silahkan. Amin. Bagaimana? Taf'ilan tasrifanya bagaimana? Silahkan. Tanpa melihat-lihat dikihaskan ke itu saja. Cara mentasrif masdar itu tadi. Taf'ilan. Bisa diulang masdar? Ya. Taf'ilan. Masdar dari fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Taf'ilan Taf'ilaini Taf'ilan Taf'ilaini Taf'ilaini Nah, begitu. Taf'ilatin. Taf'ilan Taf'ilan Taf'ilaini Taf'ilatin. Itu cara mentasrif masdar. Satu lagi misalnya. Dari wazan Taf'a'ala ya Taf'a'alu Taf'a'ulan Taf'a'ulan Pak Budi Moga Pak Budi beribun tasrifanya masdar Taf'a'ulan 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 Suaranya belum terdengar Pak Budi Taf'a'ulan Taf'a'ulaini Taf'a'ulatin Baik Mabro InsyaAllah Misalnya kita ambilkan contohnya pada kata takor roba ya takor robu takor ruban takor rub itu mendekatkan diri takor rub ilallah berarti mendekatkan diri kepada Allah takor rub itu adalah masdar dari takor roba ya takor robu dari wazan Taf'a'ala ya Taf'a'alu Taf'a'ulan kalau ingin mentasrif masdar takor ruban ya seperti itu tadi caranya takor ruban takor rubaini takor rubatin gitu gampang sekali InsyaAllah jadi masdar itu hanya ada tiga saja yang paling perlu diingat adalah ketika jamak menggunakan jamak muhanas salib mungkin satu lagi dengan Ferry silahkan Ferry misalnya ada ini masdar dari af'ala yuf'ilu if'alan moga ditasrif masdarnya if'alan if'ala ini if'alatin betul if'alatin ayahnya panjang ya nah khair insyaAllah baik misalnya masdar ikhlas nah ikhlas itu adalah masdar dari akhlaso yuklisu artinya memurnikan makanya ikhlas itu artinya apa hukumnya masdar secara bahasanya adalah memurnikan makanya orang yang ikhlas itu adalah orang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlason ikhlaso ini ikhlaso tin begitu ya baik insyaAllah sudah dipaham jadi dari memahami aspek-aspek seperti ini ya akan sangat memudahkan kita di dalam mentasrif ya prinsip-prinsip seperti itu oh masdar itu prinsipnya kasrifan lugawinya hanya tiga bentuk saja dengan cara dimansubkan ya yaitu mufrot mutana jama' dan jama' nya adalah jama' muhanas halid baik insyaAllah kita kita baca kisih-kisihnya ya mohon diperhatikan kisih-kisih masdar yang pertama nanti ketika kita mempelajari kitab del 2 ada materi tentang masdar juga ya nanti pembahasan ini akan kita tampilkan kembali dan insyaAllah lebih lengkap lagi nanti ya yang di del 2 tapi gak apa kita baca yang sekarang yang pertama masdar adalah makna kejadian atau peristiwa yang dipahami atau diambilkan dari fi'il atau kata kerjanya jadi masdar itu kalau simpelnya adalah istilahnya itu kalau bahasa kita itu kalau dalam bahasa inggris itu jaren mungkin saya salah jeputnya jaren saya jadi malu kalau bicara bahasa begitu mungkin tulis aja gerun misalnya swim itu berenang kalau perbuatan renangnya itu kan swimming swimming gitu sweep sweeping khair insyaAllah check checking seperti itu itu namanya masdar itu namanya masdar kalau dalam bahasa Arab ada sebagian yang mengatakan masdar itu adalah membendakan membendakan perbuatan atau pekerjaan simpelnya begitu jadi dari fi'ilnya itu terkandung perbuatan apa itu dijadikan isim itu masdar yang namanya contoh misalnya membangun ya masdarnya pembangunan itu masdar oke menulis masdarnya bisa penulisan bisa tulisan gitu apalagi misalnya hanya saja nanti cara menerjemahkan masdar itu tidak selalu harus pe an berawalan pe dan berakhiran an tidak harus fleksibel saja sesuai dengan kebutuhan misalnya kata jalasa itu duduk masdarnya adalah julusun bukan diartikan pendudukan ya duduk gitu saja begitu ya akhir kebetulan kebetulan ustaz sebut yang jalasa itu waktu mencari tasrif jalasa ini saya ketemu yang tasrifan jalasa ini ada julusan ada julusan ada majelasan kalau tidak salah itu bedanya apa itu namanya masdar mim pak masdar itu ada masdar asli ada masdar mim masdar mim itu adalah masdar yang diawali dengan huruf mim kalau untuk yang sulasi mujarot bentuknya macam-macam tidak ada ketentuan tidak ada rumus yang bagus seperti kata arafa ya arifu artinya mengetahui itu masdar aslinya adalah urfan itu urfun arafa ya arifu urfan masdar mimnya adalah makrifatan makanya kita sering mendengar makrifah itu adalah masdar mim namanya kalau secara arti bedanya apa secara terjemahan sama saja Pak Budi ya sama dan terjemahannya fleksibel saja sesuai dengan konteks kalimatnya nanti di DL3 disinggung masalah masdar mim yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim untuk tulasi mujarot itu tidak ada rumus yang baku sedangkan kalau di luar tulasi mujarot masdar mim itu bentuknya sama dengan isim makulnya sama dengan isim makulnya baik makanya dikatakan disitu jalasa itu ada julusan atau julusun ada majelasun itu mas dar mim tidak ada rumus yang baku sifatnya simai simai itu mendengar dari orang Arab begitu Pak Budi ya baik insyaallah bisa difahami masdar itu kita lanjutkan yang poin kedua masdar merupakan isim bukan fi'il sehingga berlaku padanya hukum-hukum serta aspek-aspek isim ini Arab diperhatikan jadi masdar itu bukan lagi sebagai fi'il secara lafatnya tapi sudah menjadi isim sehingga aspek-aspek yang biasa ada pada isim berlaku padanya ada irobnya gitu ya ada sifatnya ma'rifat tunakiro ada adatnya apakah mufrod mutana atau jama seperti yang di tasrif tadi gitu ya nah dan pada sebagian kasus tertentu terkadang juga bisa di muanatkan begitu bisa muzakar bisa muanat tapi yang seperti ini sifatnya kasuistik tidak semuanya itu maksudnya jadi aspek-aspek yang biasa ada pada isim itu diterapkan pada masdar makanya nanti tidak heran masdar kok terkadang ma'rifat terkadang nagiro bisa juga marfok mansub majrur bisa mufrod mutana jama dan lain sebagainya dari berbagai aspek-aspek isim begitu ya begitu pula dengan kedudukan-kedudukan yang biasa ditempati oleh isim maka bisa juga ditempati oleh masdar misalnya sebagai muktadak sebagai khobar sebagai mudof mudof ilai oke sebagai manut yang disifati sebagai fa'il maf'ul dan lain sebagainya dari berbagai kedudukan yang biasa ditempati oleh isim maka masdar juga bisa oleh karena itu nanti tidak perlu heran kalau ada lafat yang berupa masdar kok sebagai muktadak sebagai khobar sebagai fa'il sebagai maf'ul dan lain sebagainya saya berikan contoh yang sebagai maf'ul misalnya saya ingin kepergianmu dari rumah saya misalnya begitu ceritanya ngusir ini saya ingin kepergianmu dari rumah saya kepergian dari dahaba maksudnya apa dahaban kepergianmu berarti dahab ditofahkan kepadamu domir kamu kemudian maf'ulun itu kan mansub berarti dahaba ka min ba'iti jadilah uridu dahaba ka min ba'iti itu dahaba di situ masdar posisinya sebagai maf'ulun bi mansub ini contoh saja baik contoh sebagai fa'il misalnya menggembirakan ku kesungguhanmu di dalam belajar menggembirakan ku kesungguhanmu di dalam belajar yang namanya fa'il itu adalah pihak yang melakukan sesuatu atau memberikan dampak dari suatu perbuatan itu namanya fa'il disini menggembirakan ku kesungguhanmu apa yang buat saya gembira kesungguhanmu berarti kesungguhanmu itu sebagai fa'il dari menggembirakanku itu bahas Arabnya begini ya suruni sarro ya suruh itu artinya menggembirakan aku ya suruni apa yang menggembirakan aku kesungguhanmu kesungguhan itu dari fi'il ijetahada yajetahidu ijetihadan dari huwazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mujetahidun itu loh ya di L1 kan sering ketemu kata mujetahidun itu kan isim fa'ilnya itu isim fa'il dari ijetahada yajetahidu masdarnya ijetihadan nah disini ijetihatnya sebagai fa'il ya dan ditaufahkan kepada kamu jadinya ijetihaduka dimarfukkan karena sebagai fa'il ya suruni ijetihaduka fitta'alumi mengembirakan ku kesungguhanmu di dalam belajar nah begitu ya jadi masdar itu bisa macam-macam contoh masdar yang sebagai muptadak misalnya duduk disini bersama pasien dilarang peraturan tertulis duduk disini bersama pasien dilarang kata duduk itu nanti menggunakan masdar karena tidak terkait dengan oknum-oknum tertentu ya jadi jangan ditulis jalasa huna kalau jalasa itu kan ada orangnya yaitu dia laki-laki yang namanya masdar itu tidak ada orang-orangnya gitu ya jadi kita gunakan masdar disini kata duduk menggunakan masdar sebagai muptadak maka aturan muptadak diterapkan ma'rifah marfu aljulusu gitu ya aljulusuhuna disini bersama pasien ma'al maridi mamnu'un dilarang aljulusu sebagai muptadak masdar sebagai muptadak ini bukti bahwasannya masdar itu merupakan isim jadi boleh menempati kedudukan-kedudukan yang biasa ditempati oleh masdar ya jadi nanti kalau kita menjumpai masdar sebagai apa sebagai apa tidak perlu heran ya karena masdar itu sudah berupa isim sehingga boleh menempati kedudukan-kedudukan yang biasa ditempati oleh isim baik bisa dipahami ya baik insyaallah kita lanjutkan yang ketiga tasrif lugawi masdar didasarkan pada adatnya ya yaitu mufrod muthanat atau jama' bukan kepada domir pelaku karena masdar secara zat telafatnya tidak berkaitan dengan pelaku tertentu masdar itu sudah tidak ada pelaku-pelakunya sudah tidak ada dia laki-laki keduanya laki-laki mereka laki-laki huwa humahum ya humahuna anta antuma antum anti antuma antuna ananah itu sudah tidak ada yang seperti itu adanya pada fi'il ada pun kalau masdar sudah tidak ada seperti itu masdar itu adanya adalah mufrod muthanat jama' begitu ya baik insyaallah sehingga masdar itu tasrifanya hanya tiga itu tadi berdasarkan adatnya yaitu mufrod muthanat atau jama' berikutnya di dalam tasrif lugawi masdar dibaca secara mansub yaitu fatha ya kalau masih mufrod fa'lan itu contohnya karena masdar identik dengan maful mutlak identik dengan maful mutlak tapi ini tidak usah kita bahas dulu maful mutlak nanti insyaallah di del biar anda penasaran biar enggak kabur-kabur dari majelis saya risallah tahu namun dalam prakteknya masdar juga bisa marfo dan majlur tergantung kedudukannya di dalam jumlah seperti yang sudah saya terangkan di awal halaman setelahnya sedikit lagi mau dibuka rekan-rekan nah ini masdar memiliki dua versi masdar memiliki dua versi ada masdar simai dan masdar piyasi istilah ini bukan hanya kaitannya dengan masdar nanti juga digunakan pada beberapa aspek nahu yang lain jadi diingat-ingat saja istilah simai itu maksudnya apa tidak punya rumus istilah kiasi itu punya rumus nah itu nanti akan digunakan pada aspek yang lain jadi masdar simai yaitu masdar yang tidak memiliki rumus atau wazan pakem ya sifatnya mendengar dari bangsa arab masdar versi ini dimiliki oleh fi'il tulathi mujarrot ya dari wazan-wazan tulathi mujarrot itu masdarnya tidak ada pakemnya tidak ada rumusnya jadi kita tahunya dari menghafal atau melihat kamus baik kemudian yang kedua adalah masdar kiasi ya kiasi itu maksudnya masdar yang memiliki rumus atau wazan pakem ya masdar versi ini dimiliki oleh selain fi'il tulathi mujarrot dari tulathi mazid rubahi mujarrot dan rubahi mazid itu nanti memiliki rumus jadi enak untuk yang gairul tulathi mujarrot kalau pengen tahu masdarnya tinggal dilihat di tasrifan istilah kinya bunyinya apa masdarnya ya itu tidak ada kemungkinan yang lain karena sifatnya kiasi itu rumusnya sudah pakem sudah paku ada pun kalau yang tulathi mujarrot itu memang tidak ada rumusnya jadi harus kita hafal atau melihat di kamus begitu untuk surafnya mungkin itu dulu ada yang perlu disampaikan terkait surafnya tidak ada baik harisya Allah sekarang kita beralih ke kitab DL nya lanjutannya yang kemarin silahkan dibuka dulu pelajaran 6 pelajaran 6 terakhir kemarin poin 6 latihan 6 sekarang masuk ke latihan 7 masuk ke latihan 7 6 kita lihat di modulnya itu ada keterangan apa latihan 7 berarti soal 2 soal 2 bagaimana cara menjawab untuk kalimat manfi dan mutbat itu jawabannya materi terkait ini telah disinggung pembahasannya pada DARS 4 jadi sudah tidak perlu dibahas lagi biar hemat nanti tinggal di lihat lagi di materi-materi sebelumnya sudah ada pembahasannya kita coba lihat di poin 7 jadi kalau pertanyaannya itu bersifat mutbat positif kalau mengiakan pakai naam kalau tidak mengiakan pakai la ya intinya begitu sedangkan kalau kalimatnya itu manfiah pertanyaannya manfiah mengandung unsur penafian maka kalau istilahnya itu mengiakan pakai bala kalau tidak mengiakan justru pakai naam gitu contohnya disitu yang pertama apakah kamu memahami pelajaran wahai ali naam fahim tuhu iya saya memahaminya ini berarti mengiakan la ma fahim tuhu tidak saya tidak memahaminya ini berarti tidak mengiakan pakai naam dan la karena kalimatnya positif atau mutbat berikutnya itu kalimatnya manfiah ama fahim tadar saya aliyu tidakkah kamu memahami pelajaran wahai ali ya bala fahim tuhu mengiakan disini maksudnya adalah istilahnya itu ia paham gitu jadi maksudnya paham gitu memahami dia itu diungkapkan dengan bala kemudian disebutkan apa yang menjadi kontranya gitu bala fahim tuhu iya saya memahaminya gitu maksudnya baik dimana bala waktu itu sudah kita terangkan itu digunakan untuk jawaban iya tapi bermaksud untuk menghilangkan al-juhud gitu al-juhud atau al-ibthol yang ada pada kalimat pertanyaannya begitu jadi ada satu tujuan yang terselubung dengan ungkapan bala itu bermaksud untuk menghilangkan makna al-juhud atau al-ibthol yang ada pada pertanyaannya kalau dijawab na'am ma fahim tuhu ini maksudnya ia menyetujui apa yang menjadi pertanyaannya begitu na'am ma fahim tuhu baik tapi simpelnya begitu saja simpelnya begitu saja na'am untuk yang latihan sembilan itu tidak perlu kita kerjakan dulu kita lewati dulu sekarang kita langsung masuk ke poin sepuluh rekan-rekan silahkan dilihat dulu di kitabnya itu nah ini penggunaan anna saya bacakan dulu perintahnya supaya kita paham ini sedang membahas apa ini gitu ya ikro ilmi talaini bacalah dua contoh tummarbit baina kulin minal jumlah taini kemudian ikatlah antara masing-masing dari kedua jumlah tersebut mustamilan anna dengan menggunakan anna wa'lam anna anna min akhawati inna dan ketahuilah bahwasannya anna termasuk dari akhawat inna amalan inna apa Pak Bayu amalan inna baik berarti nanti anna juga begitu nah ini yang saya bilang kemarin ada mawa de inna dan anna jadi ada tempat-tempat penggunaan untuk inna dan anna mari kita lihat di modulnya pelan-pelan karena pembahasannya panjang secukupnya nanti insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya untuk malam hari ini saya bisa sampai jam 9 insyaallah monggo dilihat di halaman 2 dari modulnya itu soal 3 itu berlaku untuk pelatihan 10 mari kita pelajari harap semuanya tawajuh karena ini sangat penting dan pembahasannya juga perlu berpikir begitu kita mulai soal yang ketiga itu bagaimana penerapan ana sebagai salah satu akhawat inna bagaimana penerapan ana sebagai salah satu akhawat inna jadi karena kita sekarang sudah mempelajari ana dan sebelumnya sudah mempelajari inna di sisi lain antara keduanya itu memiliki tempat-tempat yang berbeda penggunaannya maka harus kita pelajari sekarang supaya tahu kalau kondisinya seperti ini menggunakan inna kalau kondisinya seperti ini menggunakan ana jangan sampai keliru menempatkan baik jawabannya mohon diperhatikan ana memiliki istilah dan fungsi amalan yang sama dengan inna sama jadi istilah dan fungsi istilah dan fungsi amalannya sama yakni sama-sama sebagai harfu atau git yaitu huruf penegasan atau penguatan dengan amalan menasobkan isim dan merofakkan khobar yang disebutkan Pak Bayu tadi hanya saja keduanya memiliki perbedaan mawabek yaitu tempat-tempat penggunaan mawabek itu adalah jama dari mawabek 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 itu adalah isim makan dari wadua yadua artinya tempat-tempat ini tempat-tempat begitu mawabek itu tempat jama mawabek tempat-tempat kita mulai dari mawabek inna tempat-tempat penggunaan inna jadi mindset kita dipasang dulu kita ini sedang membicarakan apa inna kita masih membicarakan inna jadi anak nanti dulu begitu yang pertama mawabek inna berada di sodrul kalam yaitu awal kalimat sodr itu artinya sumber atau awal permulaan itu namanya sodr sodrul kalam yaitu awal kalimat baik sodrul kalam itu bersifat secara hakiki maupun hukmi maksudnya apa awal kalimat secara hakiki itu maksudnya benar-benar di awal kalimat tidak ada apapun yang mendahulunya itu namanya sodrul kalam yang benar-benar secara hakiki begitu ke ada pun sodrul kalam yang sifatnya hukmi ini ada lafat-lafat tertentu yang mendahulunya tapi secara hukum masih dianggap sebagai sodrul kalam sebagai awal kalimat paham ke jadi ada yang bersifat hakiki ada yang bersifat hukmi hakiki itu benar-benar di awal kalimat tanpa ada yang mendahulunya sedangkan kalau hukmi itu ada lafat-lafat tertentu yang mendahulunya tapi secara hukum hukmi itu ya itu dianggap masih berupa sodrul kalam bisa difahami dulu ini ya nah baik disitu ada contohnya contoh sodrul kalam yang bersifat hakiki jadi benar-benar di awal kalam yang seperti ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang ini kalau kita perhatikan inna itu benar-benar berada di sodrul kalam bersifat hakiki kenapa? karena tidak ada yang mendahulunya apapun ini namanya sodrul kalam yang hakiki bisa difahami 6 kemudian yang sodrul kalam yang bersifat hukmi itu nanti ada rincian-rinciannya ya lafat-lafat apakah yang sekiranya nanti mendahului inna tapi masih dianggap inna itu ada di sodrul kalam ya ada ketentuannya tidak sembarangan lafat-lafat apa saja yang masih istilahnya itu masih dimaafkan masih dimaklumi ketika dia berada di awal kalimat tapi itu tidak dianggap sehingga inanya itu tetap dianggap di awal kalam yaitu di sodrul kalam baik yang pertama sodrul kalam yang bersifat hukmi jatuh setelah huruf tanbih huruf tanbih itu seperti ala ya ala itu artinya ingatlah ketahui ini juga banyak di dalam Al-Quran misalnya ala inna awliya allahi lah khaufun alaihim walahum yahzanun nah itu ala terus inna nah ini bukan menggunakan ala terus anna karena ala masih dimaafkan innanya itu masih dianggap berada di sodrul kalam bisa dipahami kemudian yang kedua yang B jatuh setelah huruf iftitah yaitu huruf permulaan ya sama bunyinya yaitu ala dan amma amma itu artinya adapun nanti amma ini akan ada pembahasannya secara khusus di kitab DL2 amma itu nanti ada pembahasannya secara khusus ya dinamakan sebagai harfu tafsilin wasyartin ghairu jazimin huruf yang menyatakan rincian pensyaratan yang tidak menjazemkan itu amma nanti akan ada pembahasannya secara khusus sehingga kalau kita menjumpai suatu kalimat kok diawali dengan amma atau ala dan setelahnya perlu menggunakan taukit maka gunakanlah taukit inna bukan anna maksudnya seperti itu kalau tinggal membaca saja enna gak usah mikir tapi misalnya kita membuat kalimat sendiri harus paham ini misalnya ada tugas membuat kalimat sendiri jatuh setelah ala jatuh setelah amma harus mikir ini menggunakan inna atau anna ini taukit harus tahu aturan aturannya seperti ini begitu loh kalau tinggal baca saja gak apa-apa kalau bikin sendiri atau pas ujian ini harus paham itu yang kedua yang ketiga jatuh setelah huruf tahbid tahbid itu huruf yang menyatakan dorongan hasungan atau motivasi ini nanti juga ada di kitab DL3 materi tahbid bunyinya adalah hal artinya sudikah atau maukah tapi hal ini bukan dalam rangka bertanya jadi secara tanda bacanya gak perlu ada tanda tanyanya hal itu karena sifatnya bertanya yang bukan untuk meminta jawaban tapi pertanyaan yang sifatnya memotivasi atau menghasung atau mendorong itu namanya tahbid 6 walaupun sekarang mungkin belum begitu ini disimpan saja namanya ilmu itu disimpan saja dulu yang penting sudah pernah mendapatkan penjelasannya suatu saat ketika ini dibutuhkan bisa ditampilkan ilmunya maksudnya begitu oke baik nanti hala ada di DL3 berikutnya yang keempat adalah jatuh setelah huruf rot rot itu artinya respons atau balasan ya huruf rot semisal naam iya dan la atau yaitu tidak gitu ya misalnya kita ditanya apakah kamu ketemu Muhammad gitu ya misalnya terus kita mengatakan naam inna muhammadan fil masjidi gitu ya jatuh setelah naam menggunakan inna bukan menggunakan anna jadi kita mengatakan naam inna muhammadan bukan naam anna muhammadan bisa dipahami jadi kalau jatuh setelah naam atau la dan perlu menggunakan taukit maka menggunakan inna bukan anna karena yang jatuh setelah naam dan la itu termasuk mawade inna bisa dipahami baik yang berikutnya halaman setelahnya monggo dilihat jatuh jatuh setelah huruf hatta al-ibtida'iyah atau al-istiknafi'ah al-ibtida'iyah dan al-istiknafi'ah itu sama yaitu sama-sama sebagai permulaan bedanya adalah kalau al-ibtida'iyah itu tidak dipersyaratkan harus ada kalimat sebelumnya sedangkan kalau al-istiknafi'ah itu memang menyatakan permulaan kalimat tapi kalimat baru yang terputus dari kalimat sebelumnya itu namanya al-istiknafi'ah ya jadi kalimat al-istiknafi'ah itu adalah suatu kalimat baru yang sudah tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya itu namanya kalimat al-istiknafi'ah begitu ya baik karena gini rekan-rekan prinsipnya di dalam bahasa Arab itu begini kalimat-kalimat dalam bahasa Arab sebelum kalimat itu berhenti ya sebelum kalimat itu berhenti maka satu lafat dengan lafat berikutnya itu selalu memiliki hubungan ya baik hubungan secara makna dan Iropnya contohnya begini ya contohnya begini hadha tolibun jadidun minal hindi hadha tolibun jadidun minal hindi ini satu kata dengan kata yang lain masih memiliki keterkaitan ya begitu kenapa karena berhentinya pada minal hindi baru berhenti disitu hadha sebagai muptada tolibun sebagai khobar dimana khobar itu merupakan penerang ya atau informasi dari muptadanya tolibun juga sekaligus sebagai manud jadidun sebagai naat ada hubungannya ya kan nah gitu kemudian minal hindi itu mutalik yaitu terikat dengan khobarnya tolibun ini sekedar contoh saja sebagai bukti bahwasannya dalam kalam-kalam arob sebelum kalimat itu berhenti titik itu masih ada keterkaitan ya antara satu lafat dengan lafat yang lain ketika kalimat itu berhenti titik begitu ya kemudian ada kalimat baru nah ini namanya kalimat isti'nafiah itu tadi bisa dipahami ya enam baik nah kalau ada suatu kalimat ya baik yang sifatnya itidaiyah maupun isti'nafiah kok menggunakan hatta maka itu nanti setelah hatta kok ada taukitnya maka taukitnya menggunakan inna bukan anna simple insyaAllah bisa dipahami itu mawadik yang pertama sekarang yang kedua berada setelah lafat haithu berada setelah lafat haithu artinya dimana atau di sisi jadi kalau ada suatu kalimat ada haithu dan setelah haithu itu perlu menggunakan huruf taukit maka pakailah inna bukan anna contohnya disitu ijlis haithu innal ilma maujudun ijlis haithu innal ilma maujudun duduklah dimana sesungguhnya ilmu itu berada maksudnya kita disuruh duduk di tempat dimana ada ilmu ya air jawab dari situ kalau kita perhatikan ada haithu dan setelah haithu kok perlu ada huruf taukit misalnya karena gunanya untuk menguatkan ucapan maka yang digunakan adalah inna bukan anna bisa dipahami ya jatuh setelah haithu baik yang ketiga yang termasuk mawad inna adalah berada setelah lafat id ya id itu artinya ketika nam id artinya ketika contoh wasoldu id inna syamsa tagurubu wasoldu id inna syamsa tagurubu saya tiba ketika sesungguhnya matahari terbenam saya tiba ketika sesungguhnya matahari terbenam jatuh jatuh selah id maka gunakanlah inna jangan menggunakan anna yang kayak gini enaknya cocok buat ujian nanti siap siap apa itu kuisisnya kuisisnya cocok gini baik diantara mawad inna misalnya apa baik baik kuisisnya jadi ketika belajar ngantuk gak konsen gak tahu acu siap baik kuisis kita lanjutkan sedikit lagi kalau untuk inna itu nanti ada 11 kalau ana nanti ada 35 yang keempat kita lihat yang keempat berada pada jumlah yang berkedudukan sebagai silah masih kan dengan silah prio apa itu silah prio bukan silah kan apa 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 itu silah prio nah ini DL1 ini DL1 ini saling terkait gak bisa lepas begitu ya abdi 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 apa itu silah abdi menjifati sesuatu bukan dengan kata sifat itu fungsinya silah mausul apa fungsinya part yang mana yang mana silah itu silah itu yang isimnya 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 silah mausul yang menjadi silah itu yang mana silah atau nanti kan dulu pembahasan konsep silah mausul silah itu yang mana part yang menjadi silahnya part yang menjadi silah alat silah ya banyak yang lupa ini banyak yang lupa file setelah yang jatuh setelah isim mausul apakah selalu file begitu bukan begitu jawabannya juga selalu file jumlah ya yaitu yang jatuh setelah mausul itu namanya jatuh setelah aladzi gampangnya begitu jatuh setelah aladzi dan teman-temannya tergantung mausulnya apa nanti ya aladzi aladzina aladzi aladzani aladzina alati alatani dan alati atau alai yang jatuh setelah isim-isim mausul seperti itu itulah silahnya ya 6 nah ini kita ingatkan dulu supaya nanti faham pembahasan ini oke insyaAllah jadi salah satu tempat penggunaan inna itu adalah berkedudukan sebagai silah yaitu jatuh setelah aladzinya itu tadi setelah isim mausulnya atau alat mausulnya contohnya disitu mohon diperhatikan ja'aladzi innahu mujtahidun ja'aladzi innahu mujtahidun disitu silahnya yang mana dengan fathih mana disitu silahnya fathih jangan lama-lama yang mana silahnya disitu halo fathih sering gangguan sinyal fathih sampai ada mime itu ya kalau sekolah atau kuliah daring ditanya gurunya gak ngerti pura-pura gaguat sinyal pura-pura gaguat sinyal modus itu baik saya risalah Dio mungkin Dio silahnya yang mana disitu Dio yang inna ya innahu mujtahidun itu adalah silahnya baik saya risalah oke sedikit lagi kita lanjutkan jadi dikatakan salah satu tempat penggunaan inna itu adalah berkedudukan sebagai silah part yang menjadi silah itu adalah yang jatuh setelah alat atau isi mausul itulah silahnya pada kalimat ini ja aladhi innahu mujtahidun aladhi itu kan mausulnya itu itu alat mausulnya silahnya innahu mujtahidun nah ketika ada silah yang membutuhkan taukit seperti ini maka gunakanlah inna bukan anna ya jadi kalau kita mengatakan misalnya ja aladhi anna hu mujtahidun itu tidak benar ini kenapa karena kalau huruf taukit yang ada pada posisi sebagai silah itu yang digunakan adalah inna bukan anna baik bisa dipahami ya akhir insyaallah mungkin sampai disini dulu sampai di poin 4 nanti pertemuan berikutnya saya diingatkan kita lanjut di poin kelima baik ada yang perlu disampaikan barangkali sebelum majelisnya ditutup tanya ustad silahkan ganti anna ustad kalau di ayat yang fa'inna ma'a al-usri yusron itu berarti masuk kategori mana ustad fa' itu itu namanya fa'alistinafiyah ya alistinafiyah itu adalah kalimat baru terkadang memang diawali dengan huruf-huruf tertentu ya huruf fa' itu juga macam-macam ada fa'alistinafiyah ya ada fa'alistinafiyah gitu ya nah berarti itu adalah apa istinafiyah ya kenapa karena sebelumnya ada kalimat sebelumnya gitu ya apa kalimat sebelumnya inna ma'al usri yusron wa'inna fa'inna atau wa'inna itu wah sepertinya ya oh fa' duluan iya ya baik fa'inna ma'al usri yusron wa'inna ma'al usri yusron begitu ya iya ustad nah itu kan sebelumnya ada kalimat apa kalimat sebelumnya alam nasroh laga sodrok wa'wato'na angka wizrok nah itu ya fa'inna ma'al usri yusron itulah kalimat istinafiyah bahwasannya kalimat itu secara makna sudah putus dari kalimat sebelumnya ya itu kalimat baru simpelnya kalimat istinafiyah itu adalah kalimat baru gitu ya tadi kan disampaikan di depan kalau yang bersifat istinafiyah itu menggunakan inna baik ada lagi silahkan apa yang yang berada pada jumlah yang sebagai silah ini tidak ada muptadanya atau mujitahidun sebagai muptadanya ya betul ya pertanyaan yang bagus pertanyaan dulu ketika kita belajar konsep silah mausul sudah pernah saya sampaikan ya bahwasannya penggunaan silah mausul itu tidak selalu harus pada konsep silah mausul yang ada muktadah khobarnya firman ya bisa juga pada usulup-usulup yang lain cuma ketika itu kita membahas konsep silah mausul ya itu yang memang ada muktadah khobarnya tapi tidak selalu kalau ada silah mausul berarti harus ada muktadah dan khobar begitu firman ya pokoknya yang namanya silah mausul itu adalah ada mausul ya yaitu alat mausulnya itu dan yang jatuh setelah mausul itulah namanya silahnya bisa terjadi pada kalimat apa saja macam-macam tidak harus muktadah khobar begitu ya firman ya bahkan terkadang mausul itu sendiri itu bisa sebagai muktadah mausulnya itu bisa sebagai muktadah misalnya begini yang di dalam kelas adalah murid dari India di situ dia mausul sekaligus sebagai muktadah ya maaf begitu ya kemudian silahnya mana yang jatuh setelah mausul berarti apa filfasli nah itu adalah silahnya itu firman ya khobarnya mana tolibun khobarnya tolibun baik begitu itu juga silah mausul oke apa firman sama huruf-huruf istinafiasat ini berarti bukan cuma hatas saja oh iya banyak betul kemudian wah itu juga ada huruf wawi itu ada sembilan macamnya rekan-rekan huruf wawi itu ada sembilan macamnya ada wawu atof ada wawul ma'iyah ada wawul qosam termasuk salah satunya adalah wawu al-istinafiyah ya begitu pula dengan fa itu juga banyak macamnya ya salah satunya adalah fa al-istinafiyah intinya huruf-huruf yang sebagai penanda al-istinafiyah itu banyak ya tidak hanya hatta saja ya terlepas dari itu bahwasannya jumlah istinafiyah tidak selalu harus ada hurufnya ya terkadang langsung muktadah khobar atau langsung fa'il-fa'il itu juga bisa sebagai jumlah istinafiyah intinya jumlah istinafiyah itu adalah kalimat baru yang secara makna sudah tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya jadi bisa berupa apa saja yang penting secara makna sudah terputus dari kalimat sebelumnya maka itu adalah jumlah istinafiyah begitu firman ya baik wa'afikum warakallah ada lagi sepertinya tadi baik cukup dulu kalau begitu untuk pertemuan malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf kami akhir dulu insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa